Intro Halo semua, selamat datang di episode pertama GMX Phantom TV Great Watch with me, Aisha Daulai Dan kali ini gue akan nge-host untuk pertama kalinya di GMX Phantom TV Disini kita akan membahas tentang who is hot and who is not Dan untuk kalian yang belum familiar, you'll see me riding in Inside F2 From liaison and overtake motorsport Right, so let's just get to the topic Nah, sebenernya untuk kalian yang mungkin ketinggalan dan mungkin juga udah lama gak catch up dengan Formula 1 Awal mula dari drama yang mungkin sekarang tuh lagi panas-panasnya dibahas oleh fans Formula 1 Juga Formula 1 sendiri, itu awalnya dari video yang Sebastian Vettel upload di Instagramnya Nah, kita tuh sebenernya sebagai fans udah seneng banget untuk nge-welcome Sebastian Vettel di Instagram nih Karena udah lama banget dan juga emang dia gak punya Instagram sampai sekarang Terus pas kita cek videonya pasti seneng dong Dan ternyata pas kita cek itu adalah announcement untuk retirementnya Dimana dia menjelaskan bahwa dia akan fokus sepenuhnya kepada keluarganya Dan juga akan fokus dengan hidupnya Karena dia setelah memenangkan 4 juara duniaan Formula 1 dan juga 52 podium dengan rekor-rekor yang mengesankan lainnya Sebastian Vettel akhirnya memutuskan untuk keluar dari Formula 1 Dan berita ini juga meninggalkan seat dari Sebastian Vettel ini ke Fernando Alonso Yang dimulai dari tweet dimana Fernando Alonso akhirnya confirm dia bakal ke Aston Martin Tapi abis itu dia liburan dan juga dia udah gak mau tau lagi nih kayak gimana beritanya dia jadi lagi enjoy summer breaknya gitu ya Dan juga kita bisa langsung liat aja ke tweet selanjutnya dimana Alpin juga mau confirm bahwa Oscar Piastri ini jadi katanya dia bakal confirm dan juga bakal ikut tim Alpin di bareng sama Esteban Ocon gitu lah Dan juga kita pastinya seneng banget dong untuk gue sendiri Gue udah ingetin Oscar dari Formula Renault Dan juga udah liat gimana dia tuh bisa menangin like 3 consecutive title dari Formula Renault, Formula 3 dan juga langsung ke F2 Dan juga pasti seneng dong pas liat dia karena sebenernya ternyata dia tahun depan nih pasti ke Alpin Karena dia emang bener-bener produk Alpin yang Alpin banget gitu lah Karena waktu di Formula Renault dia juga itu udah jadi Alpin Affiliate Academy Academy Driver, sorry Terus dia juga di F3 itu masih dibawa nama Alpin dan juga akhirnya di F2 Ini kalian lihat sendiri bahwa dia tuh 3 consecutive title dan juga poinnya tuh emang undefeatable Walaupun waktu dia di F2 itu dia menangnya tuh mungkin kayak nggak sebanyak dengan driver lain di grid Cuman dia tuh sangat konsisten dengan podium yang dapetin dan juga poin yang akhirnya bisa dapetin 252,5 poin Akhirnya yang ngehasilin dia title-nya itu sendiri Nah pokoknya setelah si Alpin ini nge-confirm bahwa Kalau misalnya Oscar Piastri bakal jadi pembalap mereka di tahun 2023 Shortly after Oscar Piastri itu bilang bahwa dia itu nggak bakal di Alpin dan juga belum ada persetujuan di antara mereka sebelumnya Jadi ini tuh ini tuh yang bikin kayak F1 fans tuh sebenernya kayak ngira kayak Wah pasti Oscar Piastri gini-gini Walaupun emang seat ini tuh emang udah dia pengen lama banget dan juga akhirnya Alpin itu udah sampe nge-tweet Bahwa dia tuh mungkin mau Ricciardo dan juga dia masih nyari misal pembalap lain nih Walaupun emang udah ada Ocon 1 Cuman mereka pastinya butuh candidate lainnya dong Oscar Piastri bilang bahwa nggak ada persetujuan untuk dia drive buat Alpin nih tahun 2023 Terus jadi si Oscar Piastri ini jadi tuh kayak dia ada extended program Dan dia juga udah jadi salah satu bagian dari McLaren untuk reserve driver mereka Walaupun dia tuh waktu itu baru setahun selesai keluar dari F2 gitu kan Terus akhirnya di Alpin dan juga kita udah mikir-mikir Mungkin dia udah mendapatkan kontrak yang lebih cepat dan juga lebih baik di McLaren Well basically we're just going to move on to our next topic of who is hot and who is not in the Formula 1 driver 2023 lineup Nah disini kita ada Red Bull Obviously they're going strong with Verstappen and Ferris Karena mereka sendiri bagus banget dan juga mungkin My prediction itu pasti mereka akan menang another team construction Dan juga driver championship this year dengan Verstappen and Checo They're doing really great Dan juga mereka seneng banget, sering banget tepat podiums Dan juga kalian pastinya tau dong kalo misalnya mereka tuh dominate kayak gimana Terus juga ada Ferrari yang masih milih Lecrec sama Sainz Sebenernya I don't think itu tuh sebenernya salah mereka sih Karena kalo kalian sendiri sebagai driver, strategi dan juga pit stop dan juga lainnya itu gak ngebantu Ya mungkin gak ada yang bisa dilakuin juga gak sih Karena basically all you're going to do itu kalian tuh pejuabnya just like to drive it The best that you can Tapi mereka kurang beruntung aja And like luck is also an important thing So Leclerc and still staying in Ferrari And then Mercedes, Hamilton, and George Russell They're bagus sih sebenernya Dan juga apakah kalian sedih gak sih sebenernya pas Hamilton tuh sekarang kayak agak jarang menang Dan lebih sering ke podium dan third place Apakah kalian sedih? Terus juga ada botas Dan satunya tuh lagi belum confirm Kira-kira kalian siapa nih yang kalian bakal pikir ke Alvarumnya? Mungkin bisa aja jadi Mick Schumacher Karena dia juga baru aja mendapatkan poin pertamanya gitu ya di F1 Dan juga sekarang udah consistently dia masuk ke Q3 Dan itu mungkin bisa jadi salah satu faktor kenapa Alvin mau rekrut Mick Schumacher Jadi pembalap mereka Yang ninggalin Magnussen sendiri di Haas Dan juga belum ada pembalap Haas yang confirm Kalo misalnya gue sih And prediction banyak dari fans F1 sendiri Itu bisa aja kalo misalnya kita ambil Theo for sure Karena kalo kalian ngikutin di beberapa round belakangan ini Dia tuh udah deket banget sama Drogovic yang championship leadernya Terus kita juga ada Alvin yang tadi kita udah bahas Sebenernya dari Mick Schumacher sampai Alvin ini Masih lanjut sampai sekarang Karena kita gak tau Kalo misalnya Mick Schumacher ini mau bayar Daniel Ricciardo keluar Atau dia masih tetep harus ngikutin kontrak dari awal Jadi mungkin Ricciardo ke Alvin Karena Alvin juga udah bilang kalo mereka tuh tertarik Untuk narik Ricciardo balik lagi Dan kalo misalnya kalian gak tau Ricciardo itu walaupun di Renault Engine dia bagus banget ya Dia menang 2 podium dari Renault Engine Yang waktu itu emang kurang kompetitif Abis itu di McLaren mungkin kita bisa taruh Piastri Terus Alvin, Ricciardo Di Haas ada Mick Schumacher Williams tentunya pasti ada Albon dong Kalian liat dong Yang statement dia yang bener-bener mirip banget sama Oscar Piastri Itu mungkin ngejek ya Tapi it's fun It's all good So Williams itu pastinya ada Alex Albon Dan sampingnya itu pasti ada juga Nick DeVries Karena kalo saya Nick DeVries itu gak masuk itu kata gue keterlaluan Karena Nick DeVries ini udah bener-bener nungguin seat F1 dia tuh Untuk dari 4 tahun lalu Jadi pertama dia menang F2 title Dia gak dapet seatnya Dan dia juga sempet jadi reserve driver McLaren loh Nick DeVries Abis itu Nick DeVries juga udah menangin World Championship title-nya Formula E Dan the next step-nya itu pasti Williams Walaupun emang kabarnya Nick DeVries itu bakal balap untuk World Endurance dibandingkan F1 Tapi karena Williams masih ada remaining seat Itu bisa aja jadi suatu peluang untuk Nick DeVries untuk akhirnya masuk ke F1 gitu ya Dan juga disini kita ada Alfa Tauri Alfa Tauri tuh masih belum confirm Walaupun Yuki Tsunoda bisa aja dia dapetin kontrak lagi Ataupun perpanjangan untuk tahun depan Tapi kata gue disini banyak banget Red Bull Junior Driver di F2 yang perform Kayak Liam Lawson Ada Ayumu Iwasa walaupun dia Ruki Dan juga ada Jehan Darufala yang mungkin bisa jadi pengganti Tsunoda nih Sedangkan juga Ayumu Iwasa Orang Jepang dan Honda juga baru aja nge-extend kontrak mereka sama Red Bull Jadi mungkin mereka bisa aja liat other Japanese talents Atau mereka mungkin akan milih Yuki Tsunoda untuk masuk lagi Selainnya itu juga yang terakhir kita ada Alston Martin Pastinya ada Stroll dan Alonso Yang awalnya mulai berdrama ini ya gitu intinya Terus disini juga ada Constructory Championship kita Yang pertama itu ada Red Bull dengan 431 poin Dibanding Ferrari dengan 334 itu dimana Walaupun masih ada 10 round Itu nggak mungkin Red Bull itu bisa kalahin Nggak bisa Maksudnya Red Bull tuh udah nggak bisa di kalahin Kecuali kalau tiba-tiba mereka jatoh Kayak mereka udah nggak ada uang lagi Udah nggak ada dana Itu mungkin Ferrari masih bisa menang ya Tapi itu udah nggak mungkin banget Dan juga Ferrari belakang 10 round ini Walaupun dia menang Dan Max Verstappen itu masih finish nomor 2 Itu nggak mungkin Ferrari untuk menang Jadi For all of you guys were Tivossi We're sorry say that It's dead Terus juga ada Mercedes dengan 304 poin And then Alpine 99 Dan McLaren Who was in top 5 Ada 95 Jadi mungkin yang masih ada hopeful itu Antara Mercedes ke second runner up Atau mungkin McLaren ke top 4 Dan juga di championshipnya Untuk di driver itu masih ada Max Verstappen Yang mungkin yang paling mungkin untuk menang Karena dia sendiri ada 258 poin Sedangkan Charles Leclerc cuma ada 178 poin Dan strateginya emang udah nggak ngebantu sama sekali Jadi Kayak Ini tuh lebih nutup kemungkinan dia untuk menang lagi sih Dan juga ada Ceko di 173 Yang ngebantu Red Bull untuk dapetin 431 poin Dan terakhir tuh ada George Russell dari Mercedes Ketimbang Lewis Hamilton yang ada di 6 belakang Carlos Sainz Mungkin itu aja untuk sekarang Cukup untuk preview dari Who is Hot and Who is Not Di Formula 1 2023 That's the driver standing So let us know your thoughts Kira-kira menurut kalian siapa aja yang akan ngisi Kursi-kursi kosong ini Dan juga stay tune untuk the next episode From Great Watch We'll see you next time We'll see you next time